Yang pasti namanya keadaan kita nggak bisa kontrol. Cuman yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kita mau terus untuk berpikir kreatif, kita mau terus untuk mencari kesempatan, dan pada saat kita mendapatkan kesempatan, kita harus gali terus. Kita harus gali terus, kita harus kembangkan terus. Tahun 2020 adalah tahun yang ancur banget buat semua orang di dunia. Terlebih lagi sama temen gue yang akan nemenin gue ngobrol santai di sini. Doi adalah pebisnis, pernah nongol di Pikes kita tahun lalu tempatnya. Bedanya apa? Bedanya yang hadir hari ini adalah suaminya. Kalau yang kemarin itu adalah istrinya. Gue Inga Putra, di Pikes gue hari ini, kita ada di Gandaria City kebetulan, ada di Bute G-Craft, dan kita bakalan ngobrol santai sama Mas Johan. Halo bro. Sebelum itu, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan biar kita semangat bikin konten edukatif menarik lainnya. Kalau gitu, kita langsung aja ke Mas Johan. Gimana kabar Mas Johan? Baik, baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal bisnis ya. Gue ingat banget tahun lalu, kita sempat ngobrol sama Mbak Lydia Valencia. Yap. Bedanya kemarin itu bisnisnya, enggak segede sekarang. Amin. Kemarin itu, startnya di online, ada satu toko offline, cuma satu, itu di Green Lake. Ya kan? Sekarang udah ada di mal-mal, di... PIM ada, di TSM ada, di Postblog ada. Tepuk tangan, luar biasa buat Mas Johan dari Sov lo. Terima kasih. Atau singkatannya souvenir lokal. Apa nih yang bikin lo berani hari ini, duduk di kursi panas sama gue hari ini? Karena diundang sama lo. Makanya gue berani lebih disini. Amarin istrinya, sekarang suaminya. Bro, coba udah ceritain dong ke gue. Waktu itu, gue ngeliat gapnya antara tahun lalu. Persis, gue ingat banget bulan Juni di tahun lalu. Dan sekarang kita ngobrol, di akhir Juli, tahun depannya, tahun kemudiannya, lo udah berkembang segitu pesat. Coba dong, lo ceritain deh, dari sisi Sov lo. Sebetulnya kalau dibandingin sama tahun lalu ya, ini kita cuma sebetulnya, memang kita lagi fokus untuk ngegedein sales channel ya di offline. Karena kan sebetulnya pandemi ini udah mulai bisa cukup dikendalikan. Kemudian kita lihat traffic juga udah cukup bagus. Dan kita ngeliat juga, kalau untuk barang Sov lo ini, impuls bayangnya cukup tinggi. Impuls bayangnya cukup tinggi, dan brand awareness kita sebetulnya, kalau boleh dibilang, masih cukup rendah lah. Jadi sebetulnya kita ini melakukan agresif, di perluasan di sales channel offline. Jadi memang kita sekarang lebih banyak, istilahnya ikut bazar, kemudian kita buka toko baru, dan segala macam lah. Jadi memang kemarin kan kita masih online, nah sekarang kita perluasan di offline. Dan memang kebetulan offline ini, jauh lebih cepat daripada online. Oh gitu? Betul. So far udah ada 9 cabang ya berarti? 9 cabang kita. Post block? Post block, kemudian M block, kemudian PIK, di TSM, kemudian di PIM, di PIK kita ada 2, nanti kita Agustus buka lagi satu lagi di PIK. Nah terus kemudian di Jogja juga ada, itu toko terjauh kita di Jogja. Di Jogja? di Kelapa Gading yang di Old Shanghai juga ada. Keluar. Berkembang banget loh. Gue happy loh, gue sales channel narasun gue yang tadinya, gue ngeliat, dia cerita gitu kan, dengan meng-emphasis, strong woman waktu itu. Yes. Sekarang, comeback even stronger gitu kan. Dibar itu kayak, when we come back, we come back even stronger. Amin. Ya, kita juga banyak didukung sebetulnya sama keluarga ilustrator kita sih. Hmm gitu. Jadi kan kita memang, konsepnya kita berkolaborasi dengan para ilustrator lokal. Oke. Jadi waktu itu kayaknya pas tahun lalu ya, kamu podcast dengan si saya, itu kita masih baru punya 4. Ya. Untuk sekarang kita udah punya 40 ilustrator. Wow. Jadi kita sudah berkolaborasi dengan 40 ilustrator se-Indonesia. Hmm. Jadi memang itu challenge tersendiri ya, karena kita kan, strategi kita adalah, dalam menambah ilustrator, kita harus memperluas sales channel kita. Karena kita kan sangat memperhatikan pendapatan para ilustrator. Bener. Seperti itu. Jadi, dengan kita perluasan, kemudian kita juga menambah ilustrator, sehingga kita dapat mendapat banyak ide. Seperti itu. Karena kita, kalau misalkan produk doang, tapi tidak didukung dengan, gambar dari para ilustrator, kita juga gak bisa tumbuh sih. Dan lo juga, gue sedang sih, lo membuka wadah buat, teman-teman ilustrator, agar bisa berkarya di sini. Betul sekali. Contohnya mungkin salah satu, baju gue yang gue pakai hari ini. Iya. Ini baju khusus dibuat, waktu itu pas kita campaign, launching campaign, bangga ilustrator lokal, dengan pasan di Aga Uno. Hashtag. Jadi, ini dibuat oleh tujuh ilustrator. Waktu itu kita masih tujuh ilustrator. Jadi ini gambar, campuran dari tujuh ilustrator kita, pas tahap pertama. Temanya apa? Vila Telly? Temanya Vila Telly. Vila Telly. Kalau boleh diceritain, Vila Telly itu gimana sih? Vila Telly itu, waktu itu sebetulnya, kebetulan dengan kita yang toko waktu itu di pos blok. Seperti itu. Pos blok kan mereka berkantor, itu apa ya, mereka kan dari gedung kantor pos lama, terus kemudian dibuat jadi suatu tempat keramaian, tempat nongkrong, seperti itu. Nah, jadi, waktu itu kita mikir, kita datang dengan produk yang sifatnya adalah Vila Telly. Seperti itu. Jadi awalnya itu adalah souvenir lokal, ya kan? Betul. Dari tas, terus abis itu ini ada apa lagi sini? Ada pouch, ada lanyard juga. Udah lucu-lucu. Dan ini karya ilustrator ya? Betul. Kita di sini, ya 100% pasti karya ilustrator lokal. Dan lokal pula. Lokal. Dan sekarang lo berlanjut main ke arah clothing. Iya. Gue suka loh baju ini. Baju ini enak banget dia pakenya. Iya. Karena waktu itu kita lihat kan, kalau kita ngomong pasar, dari pasar fashion sendiri ya. Kalau pasar fashion untuk tas, tas itu kan perputaran produknya lama. Iya. Dan kita ngeliat bahwa kalau untuk fashion, pasti gedenya adalah apparel. Iya. Jadi makanya kita putuskan, oh kita harus masuk ke kemeja. Apparel juga. Dan segala kaos, dan segala macam. Tapi untuk saat ini kita masih main di kemeja. Ih hebat nih. Gue ingat ya dulu, terakhir waktu gue ngobrol sama istri lo, kalau nggak salah, lo itu adalah, eh lo sempet, soft flow itu sempet jadi, apa ya bahasanya itu apa ya? Women in power women. Bukan, bukan, bukan. Pada saat strong women itu lo kalau nggak salah, jadi orang yang souvenir, souvenir, sorry. Iya. Souvenir dari, souvenir dari anaknya Pak Joko itu lo ya. Oh iya. Waktu acaranya Mbak Kahyang kan. Iya betul. Itu keren banget. Terus sampai, kemarin launching yang ini sama Bang Sandi. Bang Sandi. Launching closer sama Bang Sandi. Dan kemarin yang pas di, Post Block didatengin sama Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Betul. Berkebarengan dengan pembukaan Post Block waktu itu. Luar biasa. Jadi so far offline tuh udah berapa, udah berapa nggak jalannya? Offline itu kita baru fokus, untuk bener-bener perluasan ya. Sebetulnya kita baru bener-bener fokus untuk perluasan itu, semenjak menjelang lebaran tahun ini lah. Lebaran tahun ini? Lebaran tahun ini. Lebih cukup pesat juga ya? Iya. Begitu langsung gas, menjegas nggak ada rem. Dan tapi memang respon masyarakat juga baik. Bagus. Kayak tadi contohnya simple investor gini ya, gue tadi nungguin Mas Johan di sini, duduk aja di sini, dan gue menggunakan baju ini. Gue dipikir, bos ya. Itu ibu-ibu berbondong-bondong datang ke sini. Mas, ini harganya berapa Mas? Gitu kan. Dan salah satu keunggulan dari Soflo kan, lu garansi sumber hidup kan? Betul. Ini garansi sumber hidup? Kalau untuk baju nggak? Kalau untuk baju nggak? Iya. Kalau untuk tas iya. Jadi kalau untuk tas, kita ada garansinya. Oh gitu. Seperti itu. Memang kalau tas kan, soalnya namanya anak-anak gitu ya, pakai. Betul. Dan kalau tas itu kan, dipakai terus-terusan, dan segala macam. Kalau baju kan, kita ganji baju tiap hari. Nah, kalau untuk tas, ini kan dipakai terus-terusan. Dan mereka, mereka tuh seneng. Kalau misalkan, kita udah cukup sering sih. Kalau misalkan yang apa namanya, kita menerima klaim segala macam, dan kita perbaiki. Kalau orang mau, mau klaim untuk garansi, itu kemana? Bisa menghubungi Instagram kita, atau bisa datang ke toko-toko kita. Oh, salah satu store? Salah satu store. Oke, oke. Jadi kita nanti, kita akan perbaiki, kalau memang ada jahitan yang rusak, kemudian kalau ada aksesoris yang hilang, tapi kalau misalkan memang ada kerusakan di penggantian bahan, kita akan komunikasikan ke konsumen. Jadi kalau misalkan penggantian bahan kan, tidak termasuk ke dalam klaim garansi. Klaim garansi yang kita perbaiki adalah, benar-benar karena kesalahan kita, seperti jahitan, segala macam. Nah, pada kalau misalkan memang kita, tapi konsumennya cukup happy. Jadi kayak misalkan tas ini deh, ini kan paling bestseller kita nih. Oh, ini bestseller nih? Bestseller kita. Ini paling bestseller kita. Jadi tas Mika-Mika dari produk Soflo itu, paling terkenal lah kalau di wanita. Seperti itu. Jadi ini campaign-nya adalah kembang Nusantara. Kembang Nusantara. Betul. Dan kalau yang ini, ini yang ilustrasi adalah mahasiswi. Jadi ini mahasiswi semester 6. dan kebetulan dia salah satu kolaborator dengan pendapatan terbesar. Kolaborator dengan salah satu pendapatan terbesar, rata-rata dia bisa terima hampir 9 juta kalau buat. Hebat banget. Tapi gue seneng deh, kalau ada orang kayak gini nih, memberikan wadah buat ilustrator. Dan ilustrator juga akhirnya, juga apa ya, bisa berkembang kan? Dengan adanya orang yang memberikan wadah gitu. Makin kesini, kita makin sering terkejut sih. Jadi kayak kemarin itu kan, suka, kan kita buka terus pendaftaran kan? Jadi tuh kemarin kita terima kolaborator-kolaborator, ada yang umur 15, umur 13 tahun. Ya, jadi kita pas lagi zoom, kan mau zoom perkenalan. Perkenalan, kita perkenalan lah ibaratnya. Terus mereka minta izin, zoomnya jangan siang dong. Aku masih sekolah. Soalnya ada sekolah, kita mikir kan kuliah dong. Sekolah. Eh ternyata bener-bener sekolah. Dan ternyata mereka umur masih 15 tahun. Iya, masih 15 tahun, 13 tahun. Dan mereka memang ibaratnya, mereka bisa gambar, mereka bisa berkarya, dan segala macem. Lo ada parameter tersendiri, tapi untuk pemilihan si ilustrator ini? Sebetulnya kalau untuk pemilihan para ilustrator, kita akan melihat satu dari kreatifitasnya. Oke. Kedua adalah dari aspek teknisnya. Jadi kita kalau misalkan kita lihat nih, dalam hal menggambar, dia itu kira-kira masih baru belajar gambar, atau memang dia sudah biasa gambar. Seperti itu. Jadi kalau yang memang baru belajar gambar, kita biasanya istilahnya kita lihat, ini kira-kira dia ada kemajuan nggak? Karena kita biasanya kalau dalam menerima ilustrator, kita biasanya melihat dari sosial medianya. Yes. Kalau para ilustrator itu kan senang sekali memposting hasil karya mereka di sosial media. Jadi kita lihat perkembangannya dari mereka awal posting sampai terakhir. Aktif juga? Ya, kalau kita lihat, oh kayaknya tekniknya mereka naik, nah kita bisa berkolaborasi. Seperti itu. Kalau gue boleh tahu ya, ini agak dapur sih sebetulnya. Tapi kalau lo nggak berkenan, nggak apa-apa kalau luar job. Itu lo ada bagi hasil nggak sih sama si ilustrator? Pasti. Kalau boleh dikasih tahu nggak bocorannya? Kalau untuk angka, oh iya, iya, iya. Aku lupa. Ya, nggak boleh ya itu ya. Intinya adalah, sistem kolaborasi kita adalah, kita ada setiap penjualan, pasti akan ada komisi ke mereka. Seperti itu. Jadi kalau untuk rata-rata saat ini sih ya, rata-rata per bulan per ilustrator itu sekitar 2 juta per orang. Oh, keren. Jadi kurang lebih, kalau gue beli baju ini, atau pinfester di luar sana, beli baju dari Sovlo, itu sama aja membantu ilustrator lokal. Betul. Karena ilustrator ini, yang uniknya adalah, kita kan istilahnya yang berkolaborasi dengan Sovlo, itu adalah ilustrator yang memang, istilahnya mereka belum bisa menjadikan ilustrator, apa namanya ya, asik karya mereka itu sebagai penghasilan utama lah. Nah, jadi istilahnya, kalau sebetulnya berkolaborasi dengan Sovlo itu enak sekali. Karena kalau saya bisa bilang ya, bahwa itu adalah passive income. Iya. Karena kan mereka berkarya di awal, kemudian selama produknya itu masih kami jual, mereka akan tetap mendapatkan komisi. Seperti itu. Iya, benar juga sih ya. Iya. Eh, gue suka deh. Nah, gue pengen nanya soal growth nih ya, progress. Ini adalah pertanyaan yang lumayan sering gue tanya, kenapa biar pinfester juga dapat literasi gitu ya. Karena banyak juga orang yang penasaran, dari sisi pendanaan. Iya. Pendanaannya gimana ya, atau lo dapat angel investor gak, atau gimana? Kalau dari sisi Sovlo sendiri gimana? Kalau untuk saat ini, kita masih bootstrapping. 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 Jadi kita memang masih istilahnya dari kita sendirilah. Oke. Karena selama ini, ya puji Tuhan, istilahnya setiap kali kita membuka store, ataupun kita keluasan channel baru, itu pasti nutup sih. Alhamdulillah. Seperti itu. Setiap store. Keren loh ini. Iya. Nah lo sebagai orang yang sibuk nih, pastinya gak gampang mengurusi sembilan cabang sekaligus. Iya. Dari sisi Mas Johan sendiri, bagi waktunya gimana tuh? Jadi kalau di kita kan memang, di Sovlo ini kita kan ada empat orang ya. Jadi yang satu itu isi saya itu CEO-nya. Oke. Atau dia itu sebetulnya, dia lebih ke product development. Oke. Karena memang dia kan istilahnya passionnya di sana. Iya. Dan kemudian kalau saya ini bertindak sebagai COO. COO? Saya orang belakang layar. Saya orang belakang layar. Mbak Lydia. Suaminya disuruh ke depan deh ceritanya. Jadi kayak struktur SDM, operasional belakang, back end itu saya. Oh itu lo yang ngurusin. Nah kemudian kan ada satu lagi Lydia, eh sorry, Afra. Afra itu istilahnya masih saudaranya Lydia lah. Masih kakak adek. Nah dia itu untuk sebagai CMO-nya. Jadi kayak CMO. Eh CMO. Jadi kalau misalkan dia itu lebih keperluasan channel offline. Jadi kayak misalkan mau buka toko, mau ikut bazar, semua segala macem, itu tugasnya dia. Terus kemudian ada CFO-nya itu early. Jadi dia yang keuangannya. Jadi kita memang bagi-bagi kerjaan. Ya cuma saya sebagai setannya lah. Keren-keren. Tapi gue masih penasaran deh, kalau ngomongin baju ini ya, gue jujur ya, gue suka banget sama baju ini gitu. Terlihat nyentrik, terlihat, terlihat apa ya, nyentrik, terlihat masa kini gitu ya. Dan gak kalah sama baju-baju yang ada di mall-mall ini, di mall-mall Gandaria lah pokoknya ceritanya. Lo dari proses R&D itu gimana tuh waktu itu? Kalau kita ngomong R&D ya, sebetulnya kalau boleh dibilang ya, produk, kan misalkan kita pertama kali mulai dari kemeja dulu. Karena istilahnya yang paling basic lah. Basicnya kita istilahnya model ya, paling basic lah, model kemeja, tetapi dengan ilustrasi. Seperti itu. Nah, pelan-pelan, kita mulai berani untuk explore model-model baru nih. Seperti itu. Jadi kita ada tim produk development sendiri. Oh gitu. Produk development sendiri, yang dikepalai istri saya. Seperti itu. Jadi nanti, jadi kita setiap bulan ini, kita akan ada, kita mau launching apa nih, produk apa nih yang kita mau launching. Seperti itu. Nanti dari produk yang kita mau launching, kita akan berikan ke ilustrator untuk mereka ikut serta. Gue dulu masih ingat ya, kemarin gue ngobrol sama mbak Lydia itu, mbak Lydia itu sampai sekolah sendiri kan, untuk, apa namanya, sekolah untuk jahit, kalau nggak salah ya. Iya. Dia akan, ya dia namanya, orangnya kalau dia itu, mau, dia mau apa, dia pasti akan telusuri sampai dalam-dalam. Sampai dikejar. Makanya sampai sekarang. Kuat banget, comeback even stronger. Gila. Kedepannya bakal ada apa lagi dari smartphone? Kalau untuk kedepannya, sebetulnya, Sovlog kita masih fokus dengan, bangga ilustrator lokal dulu. Karena memang target kita kan, sebetulnya kita pingin nasional, tapi kan sekarang aja, kita masih baru di, Jabodetabek, sama di, Jogja. Jadi, untuk perluasan toko, masih banyak sekali. Dan kemudian, kita pingin banget, sebetulnya menggait ilustrator sebanyak mungkin. Jadi targetnya, waktu itu pas, pas Handi juga kita launching, kita pingin cari 500 ilustrator. Wah. Tapi sekarang kan, kita masih baru 40 ilustrator. 40 ilustrator. Tapi, yang seperti saya bilang tadi, kita pasti akan bertahap, karena kita akan memperhatikan, istilahnya, income per ilustrator. Seperti itu. Dan, kalau untuk Sovlog, sebetulnya, kalau di kami, masih banyak lah, yang bisa kita develop. Karena kan, kita adalah souvenir lokal. Dan souvenir lokal pun juga, tidak hanya terbatas, dari produk fashion saja. Masih bisa produk-produk yang lain. Seperti itu. Keren. Oke, sebelum gue tutup nih. Iya. Any last word dari Mas Johan, untuk investor di luar sana? Ya, apa ya? Bentuknya apa nih? Ngomongnya bentuknya apa nih? Any last word, atau wajangan-wajangan gitu kan? Lo kan sebagai pebisnis ya, yang dimana di tahun 2020, semua orang itu, hancur banget bisnisnya. Iya. Tapi lo, guys, comeback even stronger than ever. Lo, bisa, bilang malah, kalau yang namanya pandemi itu adalah, sebenarnya, blazing in the skies. Betul. Dan lo bener-bener, wah, jomplang sih bedanya, kalau gue ngeliat tahun lalu, gue ngobrol sama Isir lo sama gue, tahun ini gue ngobrol sama kalian gitu ya. Itu beda banget. Intinya adalah, jangan pernah menyerah. Terutama, yang pasti namanya, keadaan kita gak bisa kontrol. Cuman, yang bisa kita kontrol adalah, diri kita sendiri. Jadi, kita mau, terus untuk berpikir kreatif, kita mau, terus untuk mencari kesempatan, dan pada saat, kita mendapatkan kesempatan, kita harus gali terus. Kita harus gali terus, kita harus kembangkan terus. Seperti itu. Catat, Ben Fasno. Ya. Thank you banget buat, Kak Johan. Siap. Oke. Thank you banget udah main-main, buat dia kraft, kok kebalik. Oh iya kebalik. Kalau gitu, sampai jumpa di PKS, minggu depan. Gue Inga Butra. Gue Johan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kalau gitu, gue pamit, undur diri. Assalamualaikum. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.